Oke teman-teman kita belajar ke tahap selanjutnya ya teman-teman Tadi setelah teman-teman belajar bagian summary atau bagian about gitu ya Di bawahnya itu akan masuk ke namanya bagian featured Bahasa simpelnya itu sebagai unggulan gitu Unggulan apa? Jadi teman-teman kan pasti punya activity ya Punya activity, aktivitas di link in gitu Dari semua aktivitas yang teman-teman lakuin gitu Entah itu postingan biasa, entah itu hubungannya sama artikel Entah itu misalkan links yang teman-teman share Atau mungkin teman-teman upload media gambar, video gitu ya Semua postingan-postingan yang teman-teman post gitu Di timeline akan muncul di beranda gitu ya Dari semua yang sudah ada itu teman-teman pastikan ada unggulan nih Unggulan itu yang ibaratnya yang simpelnya itu yang teman-teman bangga gitu Nah yang bangga itu kalau teman-teman pin ibaratnya Dia akan naik ke atas, akan masuk ke bagian yang ini kita sebut sebagai unggulan atau featured gitu Kenapa bagian ini harus diisi? Itu adalah karena ini adalah bagian unggulan Yang artinya, contoh, ada orang ngunjungin akun teman-teman gitu ya Dibuka, terus ada bagian featured gitu kan Itu artinya adalah teman-teman ngarahin setiap viewer, setiap pengunjung Untuk fokus ke arah sana Itu adalah tempat utama, tempat awal teman-teman itu pamer karya Karya yang udah di-post Atau informasi udah di-post Sesuatu yang teman-teman itu bangga udah pernah ada itu gitu Jadi feature ini adalah bagian dari activity-nya teman-teman Bisa di-check nanti isinya apa aja gitu Nah dari bagian feature ini yang teman-teman tonjolin itu gitu ya Nanti harapannya adalah gitu ya Uh ini teman-teman bisa ini ya Uh dia udah pernah ini ya gitu Bangga itu macem-macem teman-teman Misalkan teman-teman tadi Di antara aktivitas Kalau bedanya feature sama activity itu gini Kalau activity itu kan Apapun aktivitas teman-teman hubungi sama posting misalkan Atau like, komen, sesuatu gitu ya Itu akan diurutkan sesuai dengan urutan waktu Tapi dari itu semua Pasti akan ada yang teman-teman banggakan dong Nah itu Jadi feature itu akan ada di situ Nah saranku ada beberapa tips Yang mungkin teman-teman bisa googling sendiri, browsing sendiri ya Apa yang bagusnya ada di bagian feature sih gitu Aku sangat sarankan yang pertama adalah Postingan teman-teman yang memiliki banyak response Banyak response itu ya yang like, yang comment, yang komen gitu ya Terus yang share gitu Berapa kali share gitu Atau mungkin kalau memang belum terlalu banyak Karena akun teman-teman baru Apapun yang menurut teman-teman itu adalah Aku post ini Karena ini tuh punya value yang mendalam Yang isinya lebih dari sekedar postingan gambar video atau artikel Tapi ada pesan di dalamnya yang kalau dilakuin oleh setiap pembacanya Akan memunculkan suatu positive value Tidak sekedar keluhan Tidak sekedar menimbulkan debat kusir gitu ya Masukkan ke bagian sini Nah Artinya apa? Artinya adalah Wahai teman-teman jobseeker khususnya Teman-teman yang baru join ke LinkedIn gitu ya Kalau teman-teman tidak ada postingan Ya bagaimana bagian featurenya keisi gitu loh Paham ya? Karena feature ini bagian dari activity Yang diambil Misalnya teman-teman ada 10 deretan kegiatan di activitynya Yang hubungi sama post Teman-teman ambil 3 gitu ya Dipin Ditaruh di feature Ya itu bagus Sekarang kalau di activity tidak ada Featurenya mau buat apa? LinkedIn sudah membantu kita untuk pamer gitu ya Selain kayak ini loh aktivitas kita gitu ya Jadi kan Recruiter itu kan Nggak cuma ngelakuin active hiring doang ya Tapi kan dia kan activity ini Anak tuh kita tracking juga kan bisa Tapi selain itu kan Kita juga punya hak dong Untuk Ngarahin fokus setiap pembaca Setiap pengunjung gitu ya Bapak atau ibu Boleh sih ngeliatin ini Tapi coba deh fokus sama ini Liat loh karya saya ini Nah itu adalah fasilitas yang dibuat oleh LinkedIn Untuk mempermudah teman-teman Membangun suatu jaringan Ya atau network yang kuat Yang berguna gitu More than just dapetin kerjaan Kayak gitu Jadi akan sangat disayangkan Pada saat di bagian feature ini Tidak dimanfaatkan Hanya karena di bagian activity juga nggak ada Gitu loh teman-teman Aku sangat nyaranin Berapapun ya Yang nge-like yang komen Bahkan teman-teman bikin postingan Urut nih gitu ya Selama 6 bulan, 3 bulan terakhir gitu Nggak ada yang komen Yang komen satu Yang lag satu Tapi kan teman-teman tahu Di antara sekian postingan yang bagus Pasti ada yang unggulan Karena di dalamnya ada value yang teman-teman banggakan Ada value yang teman-teman pengen share Dan harapannya adalah Di masa yang akan datang Ini akan memberikan impact Benefit nggak cuma ke aku Tapi ke pembaca Ataupun ke siapapun Nanti nge-share-nge-share ini gitu ya Nah ini aku sangat saranin Tolong diisi gitu ya teman-teman ya Nah itu saran dari aku teman-teman Tadi ya isinya tuh ada 4 poin Jadi nanti Dia tuh akan ada di bawahnya about Tapi di atasnya activity gitu Ada 4 ya Terkait dengan posting Jadi Kita Yang bisa kita pin Di bagian feature ini adalah Post kita Aku ulangi lagi Terus ada yang Articles Kalau misalkan teman-teman Pernah tulis artikel juga Terus ada yang aku punya sama link Link external link gitu ya Teman-teman boleh Boleh Kesini gitu Web fontannya tertentu yang dari luar gitu Terus habis itu media Media tuh ya bisa Presentasi PDF gitu ya Atau foto Atau dokumen-dokumen lain gitu Silahkan dicoba dulu Ditaruh di feature gitu ya Buat teman-teman yang baru dateng gitu Coba Bikin postingan setiap hari di link in Katakanlah kan kalau seminggu kan 7 tuh Nah coba dari 7 itu Teman-teman masukin ke feature Karena Kalau udah dimasukin ke feature Keunggulan Itu nanti jadinya 2 Dia akan bisa Mungkin feature itu kan jumlahnya ada banyak teman-teman Tapi di antara sekian banyak feature Ada yang bisa kita urutkan sebagai top 3 Yang Bisa kita lihat tanpa klik see all atau next gitu Sejak awal ada gitu Nah Itu Coba dipilih gitu Dari sekian banyak activity Tolong pilih Mana yang unggulan Dari yang unggulan Tolong pilih top 3 nya Itulah cara menggunakan bagian feature Semoga membantu Kalau ada kekurangan atau ada tambahan Silahkan dituliskan di kolom komentar Terima kasih Semoga membantu teman-teman